Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Freddy mengatakan pihaknya menahan Nikita dengan alasan objektif Penyidik melakukan penahanan terhadap Nikita karena ancaman pidananya di atas 5 tahun Sedangkan alasan subjektif sesuai pasal 21 ayat 1 KUHP Agar tersangka tidak mengulangi perbuatannya Tersangka tidak melarikan diri dan tidak menghilangkan barang bukti Tersangka kasus pencemaran nama baik dan IT terhadap Dito Mahendra ini akan ditahan selama 20 hari ke depan Selama proses penahanan Nikita Mirsani kemungkinan tidak akan bertemu dengan anak-anaknya Sementara unggahan Nindi Ayunda tampak disoroti pasca penahanan Nikita Nindi Ayunda mengenggap momen saat menghabiskan waktu bersama anaknya yang sedang mengerjakan tugas sekolah Perbedaan mencolok tersebut membuat sahabat Nikita buka suara Fitru Salhuteru mengatakan Nikita Mirsani selama ini diperlakukan tidak adil Sementara Nikita mendekam di penjara meninggalkan ketiga buah hatinya Nindi Ayunda bebas melakukan aktivitasnya Kasus dugaan penyekapan yang diduga dilakukan Nindi dan kekasihnya dinilai lamban dan memakan waktu hingga 2 tahun Sampai jumpa di pertemuan Terima kasih telah menonton poggab di pantat Saya tanggal Jadi Terima kasih telah menonton